Mungkin kita termasuk orang yang marah ya, mangkel, jengkel melihat betapa sombongnya mantan memamerkan pasangan barunya tidak hanya di akun-akun media sosial milik dia tetapi juga seluruh akun-akun dari sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarga-keluarganya seakan-akan ingin memamerkan kepada kita dan seakan-akan mengatakan nih, dia sudah punya pasangan jangan lagi kamu berani berharap ya, saudara-saudaranya memamerkan foto pre-wedding mereka temannya yang bisnis menyewakan busana pengantin rias make-up, memamerkan foto-foto pre-wedding dalam busana mewah ya, berbaju putih-putih seragam yang mewah dari bahan satin yang mahal dan seterusnya ya, mungkin kita kecewa jengkel, marah melihat hal-hal yang demikian tetapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kemarahan kita akhirnya yang salah mantan semua orang yang tidak salah yang kena getahnya ada teman kerja kita marahi padahal dia tidak salah apapun ada sahabat kita kita marahi padahal dia tidak tahu menahu ada saudara-saudara kita keluarga kita semuanya kita marahi semuanya terkena imbas kemarahan kita padahal mereka adalah orang-orang terbaik dalam hidup kita tidak pernah punya kesalahan apapun kepada kita tapi justru mereka yang terkena imbas kekecewaan kita kepada mantan maka ya bagaimana caranya untuk meredam kemarahan, kekecewaan, kesedihan tadi agar hati kembali menjadi tentram yang pertama tidak usah dilihat tuh apa yang mantan pamerkan kita tahu persis kalau kita melihat dia pamer pasangan barunya kita pasti sedih kecewa mangkel jengkel kemudian segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi tidak bagus karena menjadi tidak fokus dan lain seterusnya ya nah jangan dilihat tidak usah lagi mengintip akun-akun media sosialnya kalau itu hanya akan merusak hati kita menjadi penyakit hati bagi kita jadi yang pertama tidak usah dilihat kemudian yang kedua perbanyak berzikir ya di dalam surat al-ru'an ayat yang ke-28 kita diajarkan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan zikrullah ingatlah hanya dengan zikrullah hati menjadi tenteram ya jadi ketika kekecewaan kesedihan kemarahan itu mulai muncul menggoda kita ya untuk menunjukkan kemarahan dan kekecewaan tadi segera berzikir ya segera bertasbih subhanallah segera memohon ampun kepada Allah astagfirullah ya kemudian hati kita kita gerakkan untuk terus menyebut nama Allah 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 terus di dalam setiap tarikan nafas kita agar hati menjadi tenteram ya dan ketika hati kita tenteram maka akan ada begitu banyak kebaikan yang akan mendatangi kehidupan kita kebaikan kebaikan